Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Elisabeth Domingo Renkoten dengan NIM 175010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rekayasa Aplikasi Peramalan Penjualan Minyak Menggunakan Metode Double Exponential Smoothing. Latar Belakang CP Suburja Lestari Tarakan yang berada di Jalan Nyosudarso merupakan salah satu distributor yang menjual minyak suanko dalam jumlah besar. Toko ini memerlukan peramalan dalam sebuah usaha untuk mengolah data dan menghasilkan laporan-laporan yang akurat. Hal ini dilakukan karena CP Suburja Lestari belum memanfaatkan sistem komputer secara efektif untuk kegiatan kerjanya, seperti perhitungan jumlah penjualan pada produk tersebut. Namun, beberapa kondisi tertentu, CP Suburja Lestari sering mengalami kekurangan produk di saat kondisi penjualan sedang meningkat, dan sebaliknya juga sering mengalami penumpukan produk yang berlebih di saat penjualan sedang menurun. Hal ini dikarenakan CP Suburja Lestari tidak mengetahui atau tidak dapat meramalkan besarnya penjualan pada tiap perode tiap bulannya. Permasalahan yang pertama, permasalahan yang dihadapi CP Suburja Lestari adalah munculnya kendala dalam menentukan jumlah produk yang harus disediakan setiap kali penjualan meningkat. Yang kedua, CP Suburja Lestari mengalami kekurangan dan kelebihan stok sehingga penjualan menjadi tidak optimal. Batasan masalah Yang pertama, jumlah item yang digunakan sebagai sampel sebanyak tiga item produk minyak goreng Sanko dengan satu handus dan menggunakan pola data musiman yaitu Sanko 2 liter refill Sanko 1 liter refill Sanko 5 liter botol Yang kedua, data penjualan produk minyak goreng Sanko yang digunakan dari bulan Januari 2019 sampai Desember pada tahun 2019. Yang ketiga, periode peramalan dilakukan untuk per tiga bulan berikutnya, Januari, Februari, dan Maret 2020. Pengukuran tingkat error peramalan minyak goreng Sanko menggunakan metode MAPE atau Main Absolute Pressing Error. Tahapan metode Double Exponential Smoothing yang pertama, menentukan nilai eksponensial, yang kedua, menentukan nilai eksponensial ganda, yang ketiga, menentukan besar konstanta priodete, yang keempat, menentukan besar slope, yang kelima, menentukan nilai peramalan. Perancangan aplikasi yang pertama, terdapat menu utama, di dalam menu utama, terdapat produk, penjualan, dan peramalan. Di dalam menu produk, terdapat produk, yaitu tiga item, minyak goreng Sanko 2 liter, 1 liter, dan 5 liter. Dalam menu penjualan, terdapat periode, bulan produk, dan penjualan, yang telah kita inputkan. Di dalam menu peramalan, terdapat periode, produk, dan bulan ramalan, yang dihasilkan dari peramalan per tiga bulan. Kesimpulannya, pada aplikasi peramalan penjualan produk, minyak goreng Sanko, dengan menggunakan metode Double Exponential Smoothing, dan MAPE ini, dapat membantu dalam penjualan produk, minyak goreng Sanko. Selanjutnya, kita akan demo aplikasi. Ini saya menggunakan username, dan password admin. Jika username ini bukan admin, maka akan muncul pesan, username dan password valid. Kita masukkan kembali username-nya, dan password-nya. Kita login, akan tampil pada menu utama, yaitu terdapat produk, penjualan, dan peramalan. Pada menu produk, terdapat data produk, yaitu tiga item, minyak goreng Sanko 2 liter, 1 liter, dan 5 liter. Di sini kita bisa menambahkan item baru, kita simpan, data produk tersimpan. Maka akan otomatis muncul data keempat. Jadi, pada button simpan ini, ada dua fungsi, yaitu bisa menyimpan dan mengubah data. Jika kita ingin mengubahnya, kita tinggal klik itemnya, lalu kita ubah. Kita klik lagi button simpan, data produk tersimpan, dan dia akan terubah. Jika kita ingin menghapus data produk ini, kita tinggal klik pada data produknya, lalu pilih hapus, data produk terhapus. Selanjutnya kita akan masuk ke penjualan. Di form penjualan ini, terdapat data penjualan yang sudah kita inputkan. Pertama, kita pilih periodenya 2019, bulannya Januari, dan produknya minyak goreng Sanko 2 liter. Di penjualan ini akan muncul otomatis jumlah penjualannya, karena kita telah menginputkannya terlebih dahulu. Jika kita ingin mengubahnya, kita tinggal ganti di penjualan, dan klik button simpan. Maka dia akan terganti di bawah sini. Kita kembalikan lagi ke data aslinya. Jika kita ingin menghapusnya, kita pilih dulu periodenya, bulannya, dan nama produknya, lalu klik hapus, data barang terhapus. Maka data barang di sini sudah tidak ada. Kita lanjut ke form peramalan. Pada form peramalan, terdapat periode produk dan bulan ramalan. Di sini kita pilih periode 2020, produk, minyak goreng Sanko 2 liter, bulan ramalan, Januari, sampai dengan Maret. Kenapa saya mengambil periode 2020? Karena saya akan meramalkan untuk per 3 bulan berikutnya. Di sini akan otomatis muncul data hasil peramalan. Sebelum saya menjelaskan satu persatu, di sini saya menggunakan alpha 0,4. Yang pertama, untuk mendapatkan nilai pengelulusan eksponensial tunggal, yaitu dengan cara alpha dikali dengan jumlah penjualan pada bulan Februari ditambah dengan 1 dikurang dengan alpha dikali dengan nilai eksponensial nilai eksponensial tunggal pada bulan Januari. Itu untuk mendapatkan nilai pengelulusan eksponensial tunggal pada bulan Februari. Selanjutnya, untuk menghitung nilai eksponensial ganda, yaitu dengan cara alpha dikali dengan nilai penjualan pada bulan Januari ditambah dengan 1 dikurang alpha dikali dengan nilai eksponensial ganda pada bulan Januari untuk menghasilkan nilai eksponensial ganda pada bulan Februari. Selanjutnya, untuk menghitung nilai konstanta At, yaitu dengan cara 2 dikali dengan nilai pengelulusan eksponensial tunggal pada bulan Januari dikurang dengan nilai eksponensial ganda pada bulan Januari untuk mendapatkan nilai konstanta At. Untuk menghitung nilai konstanta Bt, yaitu dengan cara nilai dari konstanta At pada bulan Januari dibagi dengan 1 dikurang dengan nilai konstanta pada bulan Januari dikali dengan nilai pemulusan eksponensial tunggal pada bulan Januari, lalu dikurang dengan nilai eksponensial ganda pada bulan Januari untuk menentukan konstanta Bt. Selanjutnya, untuk menghitung peramalan penjualan, yaitu dengan cara nilai konstanta At pada bulan Desember ditambah dengan nilai konstanta Bt pada bulan Desember lalu dibagi dengan 1 karena untuk periode pertama. Untuk yang kedua, sama konstanta At ditambah dengan konstanta Bt dikali dengan 2 untuk periode kedua dan terakhir dikali dengan 3 untuk periode ketiga. Berikutnya, untuk menghitung error Des atau error double eksponensial smoothing. Itu dengan cara nilai ST atau nilai pemulusan tunggal pada bulan Januari dikurang dengan nilai peramalan pada bulan Oktober pada bulan Oktober 2019 untuk menghasilkan nilai error Des. Selanjutnya, untuk menghitung nilai error MAPE yaitu dengan cara nilai ST atau nilai pemulusan eksponensial tunggal pada bulan Januari dikurang dengan nilai peramalan penjualan pada bulan Oktober 2019 dibagi dengan error Des pada bulan Oktober 2019 untuk menghasilkan error MAPE. Selanjutnya, total total adalah jumlah error MAPE. Jumlah adalah jumlah dari MAPE. Dan nilai error didapat dengan cara jumlah dibagi dengan 3 karena disini saya mengambil per 3 bulan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.